Buku kedua kisah si Rase terbang jilid tiga. Dalam rimba persilatan, ilmu silat laung Ho Chin sudah jarang tandingannya, pikir Rui. Mengapa dia sudah kena dihajar sampai begitu rupa? Dari sini bisalah dilihat bahwa di atas langit masih ada langit dan di atas manusia masih ada manusia. Tak dapat manusia berlaku sombong, tiba-tiba dari kejauhan terdengar derap kaki kuda. Hampir berbareng dengan itu laung Ho Chin meloncat bangun dan mencabut senjata dari tinggangnya. Senjata itu adalah sebatang tombak pendek yang ada rantainya. Tiong Peng, katanya kepada wanita itu. Lekas lari. Aku akan berdiam di sini untuk melawan kepadanya, sehabis berkata begitu, dari sakunya ia mengeluarkan sebuah bungkusan yang panjangnya kira-kira satu kaki dan memberikannya kepada wanita tersebut. Kirimlah ini kepadanya, ia berbisik. Wanita itu, seorang si ong yang bernama Tiong Peng, memang benar istri laung Ho Chin, istri kedua sesudah yang pertama meninggal dunia. Mendengar perkataan seng suami, metle, Tiong Peng menjadi merah. Tidak, katanya sembari menggelengkan kepala. Jika mesti mati, biarlah kita mati bersama-sama, paras muka laung Ho Chin lantas saja berubah gusar, laksaan li kita melawan gelombang dan berkutat terus meskipun sudah terluka, katanya. Guna apa itu semua? Jika maksud kita tidak terwujud, aku mati dengan meti melek. Pergilah. Aku akan melawan dia di sini, si istri merasa berat untuk meninggalkannya. Ia menangis terseduh-seduh dan berkata dengan suara terputus-putus, loo ya cu, sesudah, sesudah menjadi suami istri, aku tak dapat, dapat merawat kau, sebagaimana mestinya. Dan, dan kita harus. Lao Ho Chin memanting kaki. Sudahlah ia membentak. Jika kau bisa membereskan urusan besar ini, jasamu lebih besar daripada rawatan apapun juga. Ia mengebas dengan tangan kirinya dan memerintah dengan suara bingung, pergi. Hayolah pergi melihat kecintaan kedua suami istri itu, hati Olui tak tega. Lao Ho Chin adalah seorang baik-baik, katanya di dalam hati. Siapakah yang menyeterukannya? Sesudah bertemu denganku, tak bisa aku tidak mencampurinya. Beberapa saat kemudian, di luar kuil terdengar berhentinya tiga ekor kuda, dan dua berhenti di depan pintu, sedang seekor antaranya memutar pergi ke belakang. Sudahlah kata Lao Ho Chin dengan suara gusar. Di depan dan di belakang sudah dicegat orang, dengan wajah bingung, Tiongpeng mengawasi keseluruh ruangan. Sesudah itu, ia menuntun tangan suaminya dan naik ke atas tempat patung. Dengan sorot meti memohon, ia mengawasi Olui dan memberi isyarat dengan gerakan tangannya, supaya pemuda itu tidak membuka rahasia. Sesudah itu, bersama seng suami, ia masuk ke dalam tempat patung itu dan menurunkan tirai sutranya yang berwarna kuning. Beberapa saat kemudian, dua orang masuk ke dalam. Dengan sikap acuh tak acuh, Olui terus makan nasinya. Ketika kedua orang itu mendekati perapian, ia melirik. Dalam usianya yang masih muda, Olui sudah pernah bertemu dengan banyak juga orang-orang Kang Olui yang luar biasa, tapi, macam kedua orang itu, benar-benar mengejutkan. Dua-dua mengenakan baju hujan dari kain minyak, muka mereka jelek luar biasa. Alis turun, metu segitiga, sebelah besar dan sebelah kecil, hidung besar lebar dan mendungak ke atas menghiasi, atau lebih benar, memburukan wajah mereka. Mereka melirik Olui dan lantas masuk ke ruangan dalam. Beberapa saat kemudian, mereka keluar lagi. Sekonyong-konyong terdengar suatu suara aneh, disusul dengan melayang turunnya sesosok tubuh manusia dari atas genting. Ternyata, ketika dua kawannya menggeledah di dalam, orang yang menjaga di belakang sudah meloncat naik ke atas genting untuk mengamata-mati. Ilmu mengentengkan badan orang itu cukup tinggi, kata Olui di dalam hatinya. Di lain saat, dengan sekali berkelebat, orang itu sudah masuk ke dalam ruangan depan. Romen orang tersebut sangat mirip dengan dua yang lain, sehingga bisa diduga bahwa mereka bersaudara. Begitu mereka membuka baju hujan, sekali lagi Olui terkejut, karena mereka semua memakai pakaian berkabung dengan ikat kepala belacu putih. Toako, kata yang baru masuk. Mereka berdua mendapat luka dan juga tidak mempunyai tunggangan. Menurut Pantas, mereka tak bisa lari jauh. Di sekitar sini tidak terdapat rumah lain. Benar-benar mengherankan. Di mana mereka bersembunyi mungkin di gua atau di gerombolan rumput, jawab yang paling tua. Sekarang kita jangan takut lelah, marilah kita mencari di tempat lain. Luka mereka tidak berat, kita harus berhati-hati, mendengar begitu, seorang antara mereka lantas saja bertindak ke arah pintu. Tapi mendadak ia berhenti dan menengok kepada Olui sembari berkata, Eh, bocah! Apakah kau melihat seorang tua dan seorang wanita muda Olui yang mulutnya penuh? Nasi! Menggeleng-gelengkan kepalanya. Sementara itu, orang yang dipanggil Toako, kakak paling tua, menyapu seluruh ruangan dengan matanya yang tajam. Melihat keadaan yang kacau balau dan patung malaikat yang hancur berhamburan di lantai, ia jadi bercuriga dan segera menyelidiki lebih teliti. Segera juga ia melihat bahwa di atas lantai terdapat tapak-tapak kaki yang masih nasah. Sekali melirik, Olui mengetahui bahwa orang itu sedang bercuriga. Tadi ada beberapa orang yang bertempur di sini, katanya dengan cepat. Ada lelaki, ada perempuan, tua dan muda. Patung siang hui Nyo Nyo telah dilemparkan sampai hancur luluh. Sesudah itu, sebagian kabur, sebagian mengejar dan mereka semua menunggang kuda, dengan membawa beberapa potong kayu yang menyala, yang paling mudah segera menyelidiki di pekarangan kuil. Benar saja di situ terdapat tapak-tapak kaki kuda, sehingga keterangan Olui tidak perlu disangsikan lagi. Ia kembali ke dalam dan menanya, kemana mereka pergi ke jurusan utara, jawab Olui. Aku bersembunyi di kolong meja, tidak berani mengawasi lama-lama, orang itu mengangguk dan mengeluarkan sepotong perak yang lantas dilemparkan kepada Olui. Ini untukmu, katanya. Terima kasih, terima kasih, kata Olui dengan wajah girang dan segera memungut potongan perak itu. Tiga setan ini mempunyai ilmu silat yang cukup tinggi, katanya di dalam hati. Jika mereka sampai bertempur dengan rombongan Hang Jin Eng, puas juga hatiku, Elo Otoa, kakak paling tua, Elo Osem, saudara yang ketiga, mari kita berangkat kata seorang antaranya. Mereka memakai lagi baju hujan mereka dan segera berjalan keluar. Racun itu hebat luar biasa, kata seorang antaranya. Biar bagaimanapun juga, kita tak bisa membiarkan ia mendahului kita, jika kita tidak keburu mencegat, paling benar buru-buru memberi warta, kata yang lain. Hai kata pula yang pertama. Mana dia mau percaya perkataan kita? Selain itu, perkataan selanjutnya sudah tak bisa ditangkap lagi oleh Olui karena tenggelam dalam bunyi hujan. Heran sekali hati Olui. Racun apa yang dimaksudkan ia menanya dirinya sendiri? Warta apa? Dan kepada siapa warta itu hendak disampaikan mendadak terdengar suara berkerotakan di tempat patung dan di lain saat, Lao Ho Chin sudah turun dengan dipapah oleh istrinya. Tempo Olui bertemu dengan orang itu di Hang Yap Tsung, di waktu ia mengadu silat dengan Wan Chie Ye, gerak-geriknya gesit luar biasa. Tapi sekarang, ia tak mampu turun dari tempat patung itu tanpa dibantu istrinya. Begitu turun, Lao Ho Chin segera memberi hormat kepada Olui Seraya berkata, Terima kasih banyak untuk Budi Syaoko, saudara kecil, yang sudah menolong jiwaku, buru-buru Olui membalas menghormat. Sungguh galak tiga orang itu, katanya dengan sikap ketolol-tololan. Sekali membuka mulut, mereka memanggil aku bocah. Mana aku kesudian bicara terus terang aku silau, orang tua itu memperkenalkan diri. Namaku Ho Chin. Inilah istriku. Bisakah aku mengetahui si dan nama Syaoko yang mulia ditanya begitu? Olui segera berkata dalam hatinya, kau telah memberitahukan nama yang sejati, aku juga tidak boleh berdusta. Tapi namaku tidak mirip dengan nama seorang dusun. Biarlah aku mengubahnya sedikit. Memikir begitu, lantas saja ia menjawab, aku Syao, namaku Ato'a. Ia ingat, bahwa sebagai anak tunggal kedua orang tuanya, dengan menggunakan nama Ato'a, putra yang sulung, ia tidak terlalu berdusta. Syaoko masih berusia muda, kata Lao Ho Chin pula. Di belakang hari, kau tentu bisa menjadi seorang hartawan. Bicara sampai di situ, ia mengerutkan alisnya dan menggigit bibir, seperti sedang menahan sakit. Loh ya cu, kau kenapa tanya istrinya dengan suara bingung. Seng suami tidak menyahut, ia hanya menggeleng-gelengkan kepala dan duduk menyandar di meja sembahyang dengan napas tersengal-sengal. Si istri lalu turut duduk di atas lantai dan mengurut dada suaminya. Melihat begitu, Ong Hui merasa kurang enak untuk berdiam di situ lama-lama, maka, sesudah mengambil sepotong kayu yang menyala, ia lantas saja berkata, Loh ya cu, aku mau tidur di ruangan belakang, sehabis berkata begitu, ia lantas berlalu. Dengan meti mendolong, ia mengawasi jerami di depan meja sembahyang. Ia ingat, bahwa tadi Wan Chieie masih berbaring di atas jerami itu. Tapi sekarang, si nona sudah pergi jauh dan apa yang ketinggalan, hanyalah kuil yang sunyi senyap dan owengui yang sebat tangkera. Lama ia berdiri bagaikan patung sambil memegang kayu bakar itu yang apinya jadi semakin kecil. Sekonyong-konyong ia ingat akan suatu urusan penting. Selaka pikirnya, kitab silatku telah dibawa kabur olehnya. Sampai sekarang aku masih bisa melayani ia. Tapi sesudah ia menghafal isi kitabku dan dapat memahami semua kepandaianku, sekali bergebrak saja ia bisa mempuskan aku dalam sekejap, lamunannya yang muluk sedap berubah menjadi perasaan takut. Dengan uring-uringan ia melemparkan potongan kayu itu dan membanting dirinya di atas jerami. Secara kebetulan, badannya jatuh di atas pauhoknya, buntelan pakaian. Dalam gelap gulita, ia merasa buntelannya agak berubah, seperti juga lebih besar dari tadinya. Ia merabah-rabah dan mendapat kenyataan bahwa isi pauhok itu sudah bertambah semacam benda yang agak keras. Ia ingat bahwa buntelan itu tadi digunakannya sebagai bantal kepala. Ketika ia keluar untuk menghajar Hang Jin Eng, buntelan itu masih tetap berada di tempatnya. Tapi sekarang, pauhok tersebut ternyata sudah berpindah tempat. Oh wei heran bukan mei. Istri Lau Ho Chin dan iga saudara itu pernah datang di sini, pikirnya. Apakah mereka yang menggerayangi buntelanku dengan rasa penasaran ia segera menyalakan api dan membuka buntelannya. Dan begitu melihat, hampir-hampir ia tak percaya pada kedua matanya sendiri. Ternyata, isi buntelan itu bertambahkan seperangkat pakaian, sepasang sepatu, dan sepasang kas kaki, yaitu miliknya sendiri yang telah dibawa lari oleh Wan Chieie. Hatinya berdebar setelah ia mendapat kenyataan bahwa pakaian itu sudah dicuci bersih. Ia mengangkat pakaian itu untuk memeriksa terlebih jauh. Dan, jantungnya memukul keras. Di bawah pakaian itu terdapat kitab selatnya, beberapa potong emas dan sebuah hanghang, burung hang, terbuat dari giyok putih dan panjangnya kira-kira tiga dim. Hanghang itu indah luar biasa, terang sekali diukir oleh tangan yang pandai. Lama sekali Owui bengong dengan mulut ternganga. Kemudian ia membungkus pula buntelannya dan menggenggam hanghang itu di dalam tangannya. Ia berbaring di atas jerami itu dengan otak bekerja keras. Jika mau dikatakan ia berlaku manis terhadapku, kenapa ia sudah melindungi hangjin eng secara begitu mati-matian tanyanya kepada diri sendiri? Jika dikatakan dan menyeturukan aku, kenapa dia memulangkan pakaian ku yang sudah dicuci bersih, kitabku, dan juga menghadiahkan hong-hong yang begini indah kepadaku? Kenapa? Kenapa, ia gelisah dan tentu saja tak bisa tidur pulas. Tiba-tiba sinar berkelebat di pintu ruangan belakang. Owui melirik dan melihat bahwa dengan dipapah oleh istrinya, Lau Ho Chin sedang bertindak masuk dengan sebelah tangan mencekal sebatang kayu menyala. Lebih baik kita tidur di sini, katanya Sembari mendekati meja sembahyang, seperti juga ia ingin tidur di atas meja bekas tempat tidur Wan Chieie. Eh, loo ya cu, kata Owui terburu-buru. Kau sukar memanjat ke atas, lebih baik tidur di bawah, di sini. Ambil saja tempatku, berbareng dengan perkataannya, ia memanjat ke atas meja dan segera berbaring di situ. Siowko sungguh berhati mulia, puji Lau Ho Chin. Berselang beberapa lama, tiba-tiba Owui mendengar suara Lau Ho Chin berbisik, Tiong Peng, Siowko ini sungguh baik hatinya. Kita harus bisa membalas budinya, benar, sahut si istri. Tanpa pertolongannya, kita tentu sudah menjadi mayat, Lau Ho Chin menghela napas panjang-panjang dan berkata pula, Barusan, sungguh berbahaya. Jika tadi Ciong Siye Sam Heng T.E., tiga saudara si Ciong, mengganggu dia, biar mesti mati, aku tentu akan menolongnya, tentu saja, kata si istri. Ia melindungi kita secara kesatria, kita pun harus membalasnya secara kesatria pula. Walaupun tidak mengerti ilmu silat, peribudi Siowko ini melebih banyak orang gagah di dunia Kang Ou, S.S.T. Perlahan sedikit. Khawatir dia bangun, kata Seng Suami. Sehabis berkata begitu, ia memanggil, Siowko. Siowko Owui tidak menyahut, ia pura-pura pulas. Ia pulas, bisik Tiong Peng. Hektometer kata Lau Ho Chin. Beberapa saat kemudian ia berkata pula, Tiong Peng, tadi di waktu aku memerintahkan kau kabur, kenapa kau membangkang Hai? Kau terluka berat, mana aku tega, jawabnya. Kau sendiri tahu, bahwa surat ini luar biasa pentingnya, kata Seng Suami. Jika tidak diserahkan ke dalam tangan Kim Dianhut Biao Tai Hiap, tak tahu berapa banyak orang gagah akan binasa, Owui terkesiap mendengar kata-kata Kim Dianhut Biao Tai Hiap. Hampir-hampir ia mengeluarkan seruan ah. Ia mengetahui, bahwa dengan mendiang ayahnya, Biao Jin Hong mempunyai semacam sangkutan yang luar biasa. Menurut kata orang-orang Keng O, ayahnya telah binasa dalam tangan Kim Dianhut. Akan tetapi, setiap kali ia menanya pengsia siok, yaitu orang yang sudah merawatnya sedari bayi, Paman itu selalu mengatakan, bahwa yang didengarnya itu semua tidak benar dan jika nanti ia, Owui, sudah besar, ia akan menceritakan hal itu seterang-terangnya. Di waktu masih kecil, Owui pernah bertemu muka dengan Biao Jin Hong di Siang Kipo. Apalah yang diingatnya adalah seorang yang gagah budiman. SST. Jangan keras-keras di Sik Tiong Peng. Ini adalah rahasia besar, benar, kata suaminya. Kita mengetahui, bahwa kita berkorban untuk kepentingan orang-orang gagah dalam merimba persilatan. Tindakan kita adalah bebas dari maksud-maksud pribadi. Maka itu, Tuhan tentu akan memberkai kita dan kita pasti akan berhasil, kata-kata itu diucapkan dengan suara yang angker dan sungguh-sungguh, sehingga Owui merasa terharu sekali. Jika untuk kepentingan para orang gagah, aku pasti akan membantu Lau Ho Chin supaya surat itu bisa sampai di tangan Biao Jin Hong, kata Owui di dalam hatinya. Sampai di situ, suami istri itu tidak bicara lagi. Berselang beberapa lama, dalam keadaan layap-layap, tiba-tiba Owui mendengar derap kaki kuda yang mendatangi dari sebelah utara. Ia terkejut dan menduga, bahwa Ciong S.M. Heng P.E. datang kembali. Sekali ini Lau Ho Chin tak akan bisa bersembunyi, pikirnya. Paling benar aku mencegah mereka di tengah jalan. Andai kata aku tak bisa mengusir mereka, sedikit Lau Ho Chin dan istrinya masih mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, memikir begitu, perlahan-lahan ia meloncat turun dan begitu keluar dari pintu kuil, ia lari bagaikan terbang untuk memapaki Ciong S.M. Heng P.E. Ketika itu, hujan sudah berhenti. Lari belum berapa lama, jauh-jauh Owui sudah melihat tiga penunggang kuda yang mendatangi dengan cepat sekali. Ia mengadang di tengah jalan dan begitu mereka tiba, ia membentak. Gunung ini dibuka olahku dan pohon-pohon ditanam olahku. Siapa juga yang mau lewat, harus membayar ruang jalan orang yang berjalan paling dulu, tertawa terbahak-bahak, aha. Dari mana bangsat kecil ini katanya sembari tertawa dan mengedut les, sehingga kudanya lantas saja menerjang Owui. Cepat bagaikan kilat, sambil mengerahkan tenaga dalamnya, tangan kiri Owui menjamrit les yang lalu dientaknya. Hebat benar entakan itu. Kuda itu terhuyung beberapa tindak dan roboh di tanah. Masih untung penunggangnya keburu meloncat turun dan tiba dengan selamat di atas tanah. Bukan main kagetnya ketiga saudara itu. Yang dua lantas saja turun dari masing-masing kudanya dan mereka bertiga segera berdiri berjajar dengan mencekal senjata aneh bentuknya. Fajar sudah menyingsing, tapi awan mendung masih menutupi seluruh langit sehingga keadaan masih agak gelap. Owui mengawasi, tapi ia masih tak tahu senjata apa yang dicekal mereka. Ciong Siaheng Tei dari Owipak Utara merasa bersalah karena di waktu lewat di sini, mereka belum mengunjungi Tuan, kata seorang antaranya. Bisakah kami mengetahui si dan nama Tuan yang mulia ketika baru bertemu? Mereka sebenarnya memandang sebelah metu kepada Owui yang masih begitu muda. Akan tetapi, dorongan tadi, yang hebat bukan main, dengan serentak sudah mengubah pandangan mereka. Maka itu, pembicara barusan, yakni Ciong Tiaweng, sudah mengeluarkan kata-kata yang sangat hormat. Mendengar perkataan itu, Owui yang selamanya berhati-hati lantas saja menjawab, Aku si Ow. Bolehkah aku mendengar nama besar ketiga Ciong Tiaweng bingung mendengar pertanyaan itu? Nama Ciong Siah Semhiong, tiga jago si Ciong, terkenal di seluruh negara, katanya di dalam hati. Kenapa dia mesti menanya lagi? Dilihat begini, pengalamannya masih cetek sekali, memikir begitu, lantas saja ia berkata, Aku bernama Tiaweng. Yang itu adalah kakakku Tiawbun, yang ini adikku Tiaweng. Karena mempunyai urusan penting, kami mengharap, agar Otoako sudi membuka jalan. Nanti di waktu kembali, kami tentu akan mengaturkan terima kasih kepada Otoako yang sudah membuka gunung ini, sehabis berkata begitu, ia mengangkat kedua tangannya dan menyoja. Harus diketahui, bahwa Ciong Siah Semheng Teh E adalah orang-orang ternama dalam rimba persilatan. Bahwa mereka sudah berlaku begitu sungkan terhadap seorang Ho Pue E, orang muda, adalah kejadian yang luar biasa. Perasaan segan sudah muncul karena mereka menyaksikan lihainya. Ong Li di waktu ia mengentak kuda. Selain itu, terdapat kemungkinan besar, bahwa pemuda itu datang bukan seorang diri, mungkin gurunya atau kawannya yang lihai berada di dekat tempat itu. Ong Li segera membalas penghormatan itu dan berkata, janganlah Lo Oso memakai begitu banyak peradatan. Apakah Sam Li sedang mencari suami istri Lo Ho Chin sesaat itu? Cuaca sudah terang. Ketiga saudara lantas saja mengenali, bahwa pemuda yang mencegat mereka adalah si orang dusun yang tadi sedang makan nasi di rumah berhala. Mereka mendongkol bukan main, sebab sudah kena dikelabui seorang bocah. Di lain pihak, Ong Li pun sudah melihat nyata senjata-senjata ketiga saudara itu yang sangat aneh. Senjata Tiong Tiau pun adalah kok songpang, tengtung, tongkat yang biasa dibawa oleh haulem, anak lelaki yang orang tuanya meninggal dunia, senjata Tiau Wengi ala tiepe, papan nama di meja abu, terbuat dari besi, yang panjangnya kira-kira satu kaki dan yang diatasnya bertuliskan beberapa huruf, sedang yang paling aneh adalah senjata Tiau Leng, yaitu Tiau Hun Hoan, bendera untuk memanggil roh yang biasa ditancap di meja sembahyang. Di samping senjata mereka yang aneh, pakaian mereka pun tidak kurang anehnya. Dengan mengenakan pakaian berkabung, ditambah pula dengan romen mereka yang jelek luar biasa, sebelum bertempur, musuh yang tanglung-tanglung tentu sudah ketakutan terlebih dulu. Demikianlah, melihat senjata-senjata aneh itu, Owui berwaspada dengan memusatkan seluruh perhatiannya. Pernah apakah tuan dengan laul osu tanya Tiau Weng? Dengan laul osu, aku tak mempunyai hubungan suatu apa, jawab Owui. Dengan ia, hari ini aku baru bertemu. Untuk kedua kalinya. Hanya karena Sam Wai sudah mendesaknya secara keterlaluan, barulah aku memberanikan hati untuk memohonkan belas kasihan. Kata para pujangga, jika kita bisa memaafkan, maafkanlah, karena kita pun sering-sering perlu mendapat maaf. Laul osu suami istri sudah mendapat luka, maka itu aku minta Sam Wai suka berlaku sedikit murah hati, Ciong Tiau pun mendengarkan pembicaraan itu dengan tidak sabar. Ia khawatir, bahwa dengan menggunakan kesempatan tersebut, Lau Ho Chin akan melarikan diri. Sembari melirik saudaranya, perlahan-lahan ia berkisar untuk menghantam Owui dari jurusan samping. Ganjalan apa yang terdapat antara Sam Wai dan Lau Lo Osu, sama sekali aku tidak tahu, kata Owui pula. Aku hanya mengetahui, bahwa sekarang ini Lau Lo Osu mempunyai suatu tugas yang belum selesai. Apakah tak mungkin Sam Wai baru mencarinya, sesudah tugas itu selesai dikerjakannya kami justru tak mau membiarkan ia menyelesaikan pekerjaan itu, kata Tiau pun dengan gusar. Pendek saja, kau mau minggir atau tidak mengingat pembicaraan antara Lau Ho Chin dan istrinya, bahwa tugas itu adalah untuk kepentingan segena orang gagah dalam rimba perselatan dan melihat Romain Cheong si S.M. Heng T.E. yang begitu garang, lantas saja Owui mengambil keputusan untuk merintangi mereka dengan kekerasan. Ia tertawa bergelak-gelak dan berkata dengan suara nyaring, kau mau aku minggir? Boleh. Tapi serahkan dulu 300 tahil perak bukan main gusarnya Tiau pun. Ia mengebaskan kot songpangnya dan bergerak untuk menerjang. To aku, tahan kata Tiau Weng sembilari merogoh sakunya dan mengeluarkan 4 potong perak. 4 potong perak ini lebih dari 300 tahil, katanya. Ambillah J.T.E. Apa artinya ini teriak Tiau pun? Cheong S.M. Heng, 3 jago Si Cheong, adalah orang-orang ternama yang disegani dalam kalangan Kang O. Ia sungguh penasaran melihat adiknya memperlihatkan kelemahan yang keterlaluan di hadapan seorang bocah. Tapi Tiau Weng mempunyai alasan lain. Untuk mengejar Lao Ho Chin, mereka harus bertindak secepat mungkin. Meskipun ia yakin bahwa dengan 3 melawan 1, pihaknya akan bisa merobohkan pemuda itu, akan tetapi, sedikit kelamatan saja, urusan besar itu bisa menjadi gagal. Itulah sebabnya, mengapa, walaupun mendongkol bukan main, ia terpaksa mengalah. Sikap Tiau Weng benar-benar di luar dugaan O.Wi. Tapi lantas saja ia menggelengkan kepala. Terima kasih, terima kasih katanya. Menurut Cheong Lo O.S.U., berat 4 potong itu melebih 300 tahil. Tapi permintaanku adalah 100 tahil dari seorang, jadi 300 tahil dari 3 orang. Lebih aku tak mau, kurangpun aku tak menerima. Begini saja, marilah kita bersama-sama pergi ke kota, ke toko perak, untuk menimbangnya sampai di situ, habislah kesabaran Tiau Weng yang terkenal sabar. Ia masukkan pula perak itu ke dalam sakunya dan berkata, Toako, Sam Tue, pergilah kalian jalan lebih dulu. Ia berpaling kepada O.Wi seraya membentak, hunduslah senjata mu. O.Wi mengetahui bahwa ia sedang menghadapi lawan berat dan hatinya mendongkol karena goloknya telah direbut. Tuan Chieieiei. Saat itu, Tiaubun dan Tiauleng sudah bergerak untuk kabur lewat di kedua sampingnya. Tindakan apa harus diambilnya? Mendadak ia maju dua tindak dan menghantam kepala kodat Tiauleng dengan tinjunya. Pukulan itu adalah pukulan terhebat dari O.Qi Kun Hoat. Begitu kena, hewan itu bergemetar tubuhnya dan roboh tanpa berkutik lagi. Ciong Ciesem Heng Tei eh jadi kesimabahana kagetnya. Dengan menggunakan kesempatan itu, O.Wi membetot tali sepasang sanggur di kuda itu yang lantas saja menjadi putus. Maaf. Maaf katanya. Karena tidak membawa senjata, terpaksa aku meminjam sanggur di ini, berbareng dengan perkataannya, sebuah sanggur di menyambar mukati Laubun, sedang yang satu lagi menghantam pundak Tiauleng. Dengan demikian, mereka terpaksa melompat mundur dan gagal menerobos. Sebagaimana diketahui, dulu ketiga saudara itu bersenjata Poan Koantit. Tapi, sedari delapan tahun berselang, yaitu semenjak dirobohkan Biao Jin Hong, karena malu, mereka tidak menggunakan lagi Poan Koantit dan lalu melatih diri dengan senjata-senjata baru yang aneh. Selama delapan tahun, mereka telah mendapat kemajuan pesat dan mereka ingin sekali menjajah pula kepandayan Kim Bian Hout. Tapi tak dinyana, sebelum bertemu dengan Biao Jin Hong, di daerah pegunungan itu, mereka sudah dibikin malu oleh seorang bocah yang belum hilang bau popoknya. Serentak mereka menerjang dengan masing-masing senjatanya yang mengeluarkan kesiuran angin menderuderu. Ong Wip pun segera memutar kedua sanggur di itu, yang digunakannya sebagai liuseng pui, banderingan, untuk melayani ketiga lawannya. Dengan cepat, mereka sudah bertempur kurang lebih 30 jurus. Begitu bergeberak, Ciong Sien Sien Hiong yang berpengalaman luas, coba menebak asal usul ilmu silat Ong Wip. Melihat sambaran sanggur di di tangan kanan Ong Wip, mereka segera menduga, bahwa pukulan itu yang mirip dengan Pek Hang Kuan Jit, biang lalap putih menembus matahari, adalah pukulan dari Tio Ki Tui Hoat, ilmu. Banderingan dari keluarga Tio, di Ceng Ciu, Provinsi Soatang. Menurut kebiasaan Tio Ki Tui Hoat, sesudah Pek Hang Kuan Jit, banderingan yang saptunya lagi akan menyabet dari samping. Sesaat itu, Kok Song Pang Ciong Tiau Bun Tengah menyontek dari bawah ke atas dan di bagian kepala Tiau Bun terdapat suatu lowongan. Dengan cepat Ong Wip mengedut tali sanggur di yang lalu menyambar kepala Tiau Bun. Ciong Sien Sien Hiong kaget berbareng heran. Silat apakah ini? Kenapa, sebaliknya dari menyabet dari samping, dia menghantam dari atas mereka menanya diri sendiri. Melihat Tiau Bun menangkis dengan toyanya, Ong Wip segera menyapu Tiau Leng dengan sanggur di yang di tangan kanannya. Ciong Sien Sien Heng Tei mengangguk-angguk. Tak bisa salah lagi, itulah pukulan yang Bietou Kiet menggerakkan alis memuntahkan hawa dari Tai Sip Tui Dian Chiu, Provinsi Siam Se. Sesudah yang Bietou Kiet, kedua sanggur di itu pasti akan menghantam dada. Memikir begitu, mereka bertiga lantas saja melintangkan senjata mereka di depan dada untuk menyambut kekerasan dengan kekerasan. Tapi, di luar semua perhitungan, sebaliknya dari menyerang dada, Ong Hui menyapu kaki mereka dengan kedua senjatanya. Dengan kaget, Ciong Sien Sien Hiong melompat tinggi-tinggi. Eh eh seru seorang antaranya. Kenapa Hoan Tian Hok Tei membalikan langit dan bumi sembari melompat? Ciong Tiauleng menanya, Eh, masih pernah apakah kau dengan Liu Seng Kan Goa Tong Loosu dari Tai Goan Hu Tong Loosu atau ahli silat si Tong dari Tai Goan Hu di Provinsi Soasai adalah seorang ahli dalam menggunakan sepasang Liu Seng Tui. Liu Seng Tui berarti martil bintang sapu atau banderingan. Oleh karena itu, ia mendapat julukan Liu Seng Kan Goat. Bintang sapu mengejar bulan. Dengan Ciong Sien Sien Hiong, Tong Loosu mempunyai hubungan yang sangat rapat. Pukulan Hoan Tian Hok Tei adalah salah satu pukulan yang paling melihai dari ahli silat tersebut dan yang sukar ditiru oleh orang lain. Mendengar pertanyaan itu, sembari tertawa Ong Wengwi menjawab, Tong Loosu adalah sute aku, adik seperguruan, Fui. Jangan ngacobe lo bentak Tiauleng dengan suara gusar. Demikianlah, keheranan Ciong Sien Sien Heng Tei jadi semakin besar. Sesudah berkelana di seluruh negeri, mereka mengenal semua ilmu Liu Seng Tui yang terdapat dalam rimba persilatan. Tapi Kheo Ong Wui bersilat yang aneh, sudah membuat mereka bingung. Dalam suatu pertempuran yang sungguh-sungguh, Ciong Sien Sien Hiong sebenarnya bisa merobohkan Ong Wui tanpa menampak banyak kesukaran. Tapi, karena kebingungan mereka, ditambah dengan rasa juri sebagai akibat dari pukulan terhadap tunggangan mereka, mereka jadi gentar dan kegentaran ini sudah digunakan sebaik-baiknya oleh Ong Wui. Sesudah lewat puluhan jurus, barulah ketiga saudara itu insaf, bahwa ilmu silat banderingan Ong Wui tidak terlalu lihai. Hati mereka jadi lebih mantap dan mereka menyerang dengan ilmu mereka yang sudah dilatih selama delapan tahun itu. TIEP Ciong Tiau Weng, yang terbuat dari besi, digunakan untuk menyerang dengan tenaga keras. Sekarang Ong Wui mendapat kenyataan, bahwa empat huruf yang tertulis di atas P itu adalah hit kian sengkai, begitu bertemu begitu makmur. Bendera Ciau Hun Hoan dari Ciong Tiau Weng digunakan untuk melancarkan serangan tenaga lembek. Ong Wui tak tahu, dari bahan apa bendera itu dibuat, bukan kain dan juga bukan kulit. Setiap kali terpukul sanggur di kain bendera itu dirasakan lembek, tapi jika bendera itu lewat di dekat badannya, Ong Wui merasakan kulitnya pedas sekali. Kok Song Pang Ciong Tiau Bun menyerang dengan tenaga yang sedang-sedang yaitu di antara tenaga keras dan tenaga lembek. Demikianlah ketiga senjata itu menyerang Ong Wui dengan tiga macam tenaga yang bekerja sama. Dalam sekejap, Ong Wui sudah keteter. Sesudah lewat lagi beberapa jurus, tiba-tiba ia meloncat keluar dari gelanggang saya berseru, tahan. Sebenarnya dengan tulus hati aku ingin membujuk Sam Wui dan sama sekali tidak punya niat bermusuh. Tanpa senjata, aku tentu tak dapat melawan Sam Wui dan sekarang aku menyerah kalah saja. Sembari berkata begitu, ia meloncat minggir ke tepi jalan. Ciong CSM Hiong mengetahui, bahwa dengan kata-kata itu Ong Wui bermaksud membuat panas hati mereka. Tapi karena adanya urusan penting dan mereka harus berangkat secepat mungkin, Ciong Tiau Leng lantas saja berkata, baiklah. Lain kali, dengan senjata yang biasa kau gunakan, kau boleh mencoba-coba lagi, berbareng dengan perkataannya, ia lantas menghampiri tunggangannya. Lain kali kata Ong Wui sembari tertawa menyindir. Bagus. Lain kali saja. Tak dinyana, Ciong CSM Hiong Tiau Leng adalah manusia-manusia yang begitu saja, apa kau kata bentak Ciong Tiau Bun. Siapa menyuruh kau tidak membawa senjata sebenarnya aku sudah mempunyai suatu care yang adil, kata Ong Wui dengan tenang. Hanya, aku khawatir kalian tak berani, Ciong CSM Hiong tak dapat bersabar lagi. Hayo katakan mereka berseru hampir berbareng. Sebelum Ong Wui keburu membuka mulut, Ciong Tiau Weng sudah berkata pula, kedua saudaraku akan melayani kau di sini, sedang aku mau berangkat lebih dulu. Sehabis berkata begitu, ia menggenjot badannya terus melompat. Hampir berbareng dengan itu, Ong Wui yang terus berwaspada turut melompat ke atas sambil mementang kedua tangannya untuk menghalang-halangi musuh itu kabur. Tiau Weng yang tidak menduga, bahwa pemuda itu bisa bergerak begitu cepat, lantas saja menghantam dengan tiapainya. Tanpa berkelit, selagi badannya masih berada di tengah udara, tangan kanan Ong Wui menyambar pergelangan tangan musuhnya, sehingga tiapai itu hampir-hampir kena direbut. Dengan terkejut, Tiau Bun dan Tiau Leng menubruk dari kiri kanan, tapi pemuda itu sudah meloncat ke belakang. Sembari mengeluarkan tertawa nyaring dan kemudian memotes sebatang cabang pohon seong yang lurus. Jika kalian mempunyai nyali, ia menantang, mari menjajal-jajal ilmu goloku, meskipun senjatanya tidak sampai kena direbut, Tiau Weng merasakan pergelangan tangannya sakit sekali, akibat cengkeraman Ong Wui tadi. Pemuda ini benar-benar bukan sembelarangan orang, pikirnya. Jika aku sendiri mengejar Lau Ho Chin dan membiarkan kedua saudaraku berdiam di situ, aku benar-benar merasa khawatir. Biarlah lebih dulu kita bertiga merobohkan dia dan kemudian baru mengejar lagi orang Si Lau itu, memikir begitu, lantas saja ia berkata, kami bersedia melayani ilmu golok Tuan, hanya menyesal kami tidak membawa golok, antara kita sama kita tidak ada permusuhan atau ganjalan, kata Ong Wui. Bahkan kita belum pernah saling mengenal. Maka itu, tak perlu kita bertempur mati-matian. Begini saja, kita berjanji, siapa yang tersentuh, dia yang kalah. Apakah Sam Wui setuju? Setuju kami setuju, sahut Tiau Bun. Ong Wui lalu memetik daun-daun yang menempel pada cabang itu, sehingga yang ketinggalan hanyalah sebatang dahan yang lurus dan bersih. Biarlah aku menggunakan cabang Siong ini sebagai golok, katanya. Sam Wui boleh menyerang dengan berbareng. Lebih dulu kita berjanji, bahwa setiap pukulan dari cabang ini harus dianggap sebagai bacokan golok. Apakah aku bisa mendapat janji Tiong Siesem Heng Teh E. Mendengar kata-kata itu, darah Tiong Siesem Hiong jadi semakin meluap. Sebelum kau terlahir, nama Tiong Siesem Hiong yang selalu memegang janji, sudah dikenal di seluruh Kang O, kata Tiau Bun dengan suara keras. Kalau begitu, sambutlah kata Ong Wui Semihari menebas dengan senjatanya. Dalam sekejap, mereka sudah bertempur seru. O Kitu Hoat benar-benar lihai. Dalam tangan Ong Wui, cabang pohon yang kecil lurus itu menyambarnya yang berbagaikan kilat cepatnya, disertai dengan kesiuran-kesiuran angin yang dasyat. Dalam serangan-serangannya, senjata Ong Wui tak pernah kebentrok dengan senjata musuh tapi setiap pukulannya ditujukan ke bagian badan musuh yang berbahaya. Memang benar, walaupun kena terpukul, pukulan itu tidak membahayakan jiwa. Akan tetapi, karena adanya perjanjian, Ciong C.S.M. Hiong harus menjaga supaya badan mereka tidak kena dicolek dengan cabang itu. Tak lama kemudian, ketiga saudara itu sudah terdesak. Dalam gusarnya, begitu melihat kesempatan, Tiau Bun menyabet betis Ong Wui dengan toyanya. Dalam pertempuran Ciong C.S.M. Heng Tei selalu bekerja sama secara rap sekali. Begitu lekas Ong Wui melompat untuk berkelit dari toyam musuh, Tiau Hun Hoan, senjata Ciong Tiau Leng, sudah menyambar kepalanya, dan hampir berbareng, Tia Pei Tiau Leng menghantam pinggang kanannya. Sekali ini, sebaliknya dari berkelit atau meloncat mundur, dengan berani Ong Wui maju setindak dan secepat kilat ujung cabang Ciong itu menyambar pundak kiri Tiau Bun. Serangan itu bukan saja cepat, tapi juga hebat luar biasa. Jika senjata Ong Wui itu sebilah golok tajam, lengan Tiau Bun, sebatas pundak, tentu sudah terpisah dari tubuhnya. Wajah Tiau Bun lantas saja berubah pucat bagaikan kertas. Sudahlah. Sudahlah ia berseru sambil melemparkan kok songpangnya dan meloncat keluar dari gelanggang. Tiau Weng dan Tiau Leng terkejut bukan Ming. Dengan serentak mereka lalu menyerang seperti harimau dan dengan pengharapan bisa merobohkan lawan, supaya pertandingan itu menjadi seri. Tapi, baru saja belasan jurus, sebaliknya dari. Berhasil, mereka sendiri yang kena dirobohkan musuh, Tiau Weng kena disabat lehernya, Tiau Leng dibabat lututnya. Muka kedua saudara itu jadi berwarna ungu, bahana malu dan gusar. Dengan berbareng, mereka melemparkan senjata mereka. Waha Tiau Weng memuntahkan darah hidup dari mulutnya. Melihat ketiga saudara itu memegang janji, Ongwi jadi menghargakan mereka. Ia merasa syukur, bahwa barusan ia tidak menurunkan tangan jahat dan ia yakin, bahwa Tiau Weng memuntahkan darah, bukan disebabkan luka, tapi karena kejengkelan yang melampaui batas. Dengan perasaan menyesal, ia merangkap kedua tangannya untuk memberi hormat. Tapi sebelum ia keburu membuka mulut, Tiau Weng sudah mengeluarkan suara di hidung. Hektometer katanya. Chuan memiliki ilmu silat yang sangat tinggi dan aku merasa kagum. Hanya sayang, sungguh sayang, Chuan yang masih begitu muda, tidak mengambil jalan yang lurus. Soh Weng terkesiap. Kenapa aku tidak mengambil jalan yang lurus? Tanyanya dengan tercengang. Samte, kata Tiau Bun dengan suara gusar. Guna apa banyak-banyak bicara dengan dia sehabis berkata begitu, ia segera membantu Tiau Weng naik ke punggung kuda dan mereka lalu berangkat tanpa menengok pula dan tanpa memungut senjata mereka yang dilemparkan di atas tanah. Melihat kera-kera ketiga saudara itu, mau tak mau, Ong Hui merasa kagum. Ia berdiri seperti patung sambil mengawasi tiga senjata itu dan bangkai kuda yang menggeletak di atas tanah. Berselang beberapa saat, baru ia kembali ke kudil itu dengan tindakan perlahan. Setibanya di bio itu, ia mendapat kenyataan bahwa suami istri Lau Ho Chin sudah berlalu. Mengingat bahwa barusan ia telah melakukan pekerjaan mulia, hatinya merasa terhibur. Di mana adanya Biao Jin Hang tanyanya di dalam hati. Orang itu bergelar tahpian-tian hei ee bu tek ciu. Berapa tinggikah ilmu silatnya mengingat, bahwa Kim Bian Hood mempunyai sangkut paut yang sangat rapat dengan mendiang ayahnya, ia ingin sekali menemui orang gagah itu. Tapi di lain pihak, ia juga tak bisa melupakan Hang Jin Eng yang sudah bisa meloloskan diri dari cengkeramannya. Jika ia gagal dalam usahanya membalaskan sakit hati keluarga Chiong Asie, ia bukan laki-laki. Pada saat itu, ia sangat ragu-ragu. Apakah ia harus pergi menemui Biao Jin Hang atau mengejar Hang Jin Eng? Sembari menimbang-nimbang, ia berjalan kembali ke tempat, di mana barusan ia bertempur dengan Chiong Chie Sam Hyong. Begitu tiba di situ, hatinya merasa heran oleh karena senjata ketiga saudara Chiong itu, yang tadi menggelepak di atas tanah, sekarang tak ketahuan ke mana perginya. Yang masih terdapat di tempat itu hanyalah bangkai kuda itu. Fajar baru saja menyingsing dan belum ada manusia lain yang lewat di sini, katanya di dalam hati. Apakah Chiong Chie Sam Hyong kembali lagi untuk mengambil pulang senjata mereka Oui tak gampang mau menerima dengan begitu saja, jika menghadapi suatu teka-teki. Semakin sulit, ia semakin penasaran. Demikianlah ia terus menyelidiki keadaan di sekitar situ. Berapa saat kemudian, matanya yang sangat tajam melihat sebuah tapak kaki berlumpur di cabang pohon besar yang terpisah kurang lebih 30 tombak dari tempat pertempuran. Tapak itu terdapat di cabang yang tingginya kira-kira 3 tombak dari muka bumi dan pasti tak akan dapat dilihat match orang biasa. Sesudah memeriksa secara lebih teliti, Oui mendapat kenyataan bahwa tapak itu berukuran kecil dan masih agak basah, sehingga ia segera menarik kesimpulan bahwa yang barusan berdiri di situ adalah seorang wanita. Jantung Oui memukul keras. Apakah dia ia menanya dirinya sendiri dan ia segera melompat naik ke pohon itu? Benar saja, di cabang itu terdapat dua tapak sepat wanita dan beberapa cabang kecil telah terinjak patah. Tak mungkin, tak mungkin nonawan, dikir Oui. Orang yang mempunyai ilmu mengentengkan badan seperti ia, tak nanti menginjak cabang-cabang kecil itu sehingga patah. Tapi, siapa dia dengan penasaran ia manjat lebih tinggi lagi dan di sebatang cabang yang besar, ia kembali mendapatkan sepasang tapak kaki, agaknya ditinggalkan seorang laki-laki. Sekarang ia tak sangsi lagi. Kedua orang itu sudah pasti bukan lain daripada Lau Ho Chin dan istrinya yang telah bersembunyi di pohon dan menonton ia bertempur. Tapi berbareng dengan kesimpulan itu, pertanyaan-pertanyaan lain segera muncul dalam otak Oui. Bagaimana, mereka, yang agaknya mendapat luka berat, bisa memanjat pohon yang tinggi itu? Dan kenapa, sesudah Ciong Cie Sam Hiong berlalu, mereka tidak memanggilnya? Di lain saat, ia mendapat suatu pikiran lain. Ah, sikap mereka tak salah, pikirnya. Mereka tadinya tidak tahu, bahwa aku paham ilmu silat dan tentu saja mereka bercuriga, di waktu mendapat kenyataan, bahwa aku dapat merobohkan Ciong Cie Sam Hiong. Dalam dunia Kang Ou memang banyak gelombang dan badai, setiap orang harus berlaku sangat hati-hati. Dalam bercuriga, mereka tentu saja tidak berani muncul. Di samping itu, mereka juga mempunyai suatu tugas yang harus diselesaikan secepat mungkin, hati Oui menjadi lega dan ia segera meloncat turun. Ia mendapat kenyataan, bahwa tapak-tapak kaki itu menuju ke arah timur laut dan oleh karena ingin menyelidiki lebih lanjut, ia segera mengikutinya. Sesudah hujan dan jalan jadi berlumpur, Oui tidak mengalami banyak kesukaran dalam usahanya mengikuti jejak dua orang itu. Sesudah mengejar kurang lebih satu jam. Tibalah ia di sebuah kota kecil. Sampai di situ, jejak suami istri Lao Ho Chin Sukar dikenali lagi, karena tersamar dengan tapak-tapak orang lain. Sesudah semalaman tak makan, mereka tentu lebih dulu menangsel perut, pikir Oui. Tapi mungkin juga, mereka hanya membeli bakpao dan lantas meneruskan perjalanan. Jika demikian, tak akan gampang menyusul mereka. Memikir begitu, ia lantas saja membeli sepotong baju hujan dan sebuah tudung lebar yang lalu dipakainya. Dengan penyamaran itu, ia lalu menyelidiki di rumah-rumah makan. Sesudah memerhatikan beberapa rumah makan, orang-orang yang dicarinya belum juga kelihatan bayang-bayangnya. Kota itu adalah sebuah kota kecil dan tak lama kemudian, ia sudah tiba di ujung pasar. Selagi mau memutarkan badan untuk kembali guna menangsel perut, tiba-tiba kupingnya mendengar suara seorang wanita. To'ako, tolong pinjam jarum dan benang, kata wanita itu. Hati Oui bergebar. Suara itu adalah suara Ong Tiong Peng. Dari bawah tudungnya yang lebar, Oui melirik dan mendapat kenyataan bahwa suara itu keluar dari rumah seorang penduduk. Ia mengetahui bahwa kedua suami istri itu tidak berani menginap di dalam hotel, khawatir diketemukan musuh-musuhnya. Dilihat begini, pikir Oui, selain Tiong Sia Sam Hiong, mereka masih mempunyai musuh-musuh lain. Biarlah, karena sudah telanjur, aku akan terus melindungi mereka sampai surat itu sudah diserahkan ke dalam tangan Biao Tai Hiap. Memikir begitu, Oui segera mengambil kamar di sebuah hotel yang berdekatan, dari mana ia terus memerhatikan rumah yang ditumpangi suami istri Lau Ho Chin. Sampai maghrib, Lau Ho Chin dan istrinya belum juga muncul. Orang tua itu benar hati-hati, pikir Oui. Mereka tentu ingin berangkat di waktu malam, benar saja. Kira-kira tengah malam barulah kedua suami istri itu keluar dari rumah tersebut dan berlari-lari dengan kecepatan luar biasa, bukan seperti orang yang sedang terluka. Ah, kalau begitu mereka berpura-pura, kata Oui dalam hatinya. Pandai sungguh mereka bersandiwara, sehingga bukan saja Cheong Siye Semhiong, tapi aku pun sudah kena dikelabui, tanpa membuang tempo lagi, Oui segera menguntit. Dari kejauhan, ia melihat Lau Ho Chin mengempit sebuah bungkusan yang berbentuk agak panjang, entah bungkusan apa. Ilmu mengentengkan badan Oui memang jauh lebih tinggi daripada suami istri Lau Ho Chin, sehingga dengan mudah ia dapat menguntit terus tanpa diketahui mereka. Sesudah berlari-lari kurang lebih limali, mereka berhenti di depan sebuah rumah kecil yang terpencil. Lau Ho Chin segera memberi isyarat dan istrinya lalu menyembunyikan diri di antara alang-alang yang tinggi. Sesudah itu ia mendekati rumah tersebut dan berkata dengan suaranya ring, apakah Kim Bianhut Biao Tai Hiap ada di rumah? Seorang kawan dari tempat jauh datang berkunjung, sahabat dari mana terdengar pertanyaan dari dalam. Maafkanlah aku Biao Jin Hang tak dapat mengenalinya, suara itu tak keras, tapi terdengar tegas sekali. Aku Si Ciong, jawab Lau Ho Chin. Atas perintah kuikian Ciu Ciong Siye Heng Teh, aku datang mengantarkan surat untuk Biao Tai Hiap, masuklah Biao Jin Hang mengundang. Dalam rumah itu lantas saja kelihatan terang, disusul dengan dibukannya pintu. Ong Wi yang bersembunyi di atas sebuah pohon besar segera melihat, bahwa seorang yang berbadan jangkung kurus berdiri di tengah pintu, dengan tangan kanan mencekal Cia Ketai, tancapan lilin yang biasanya dibuat dari kuningan. Mendengar perkataan Lau Ho Chin, Ong Wi jadi bingung dan heran. Kenapa dia mengatakan surat itu dari Ciong Ciesem Hiong, sedang Ciong Ciesem Hiong sendiri coba merintangi disampaikannya surat tersebut ia menanya dirinya sendiri Sementara itu, Lao Ho Chin sudah merangkap kedua tangannya dan segera masuk ke dalam Kenapa dua sahabat yang lain tidak turut masuk tanya Biao Jin Hong? Lao Ho Chin tak mengerti maksud pertanyaan itu dan ia lantas saja memberi jawaban samar-samar Begitu lekas kedua orang itu masuk ke dalam, Oh Wui segera meloncat turun dari atas pohon dan mengintip dari jendela Ia terkesiap mendengar pertanyaan Kim Bian Hu tentang dua sahabat lain Ah, Biao Tai Hiap benar-benar lihai, katanya di dalam hati Tindakan kakiku begitu enteng, tapi ia masih mendengar juga bahwa yang berkunjung berjumlah tiga orang, delapan tahun berselang Ciong Ciesem Heng Teh telah menerima pelajaran dari Biao Tai Hiap dan mereka semua merasa kagum atas kepandaian Tai Hiap Demikian terdengar suara Lao Ho Chin Sekarang mereka sudah berlatih dengan tiga macam senjata baru dan minta aku terlebih dulu datang ke sini untuk memperlihatkan ketiga benda itu kepada Biao Tai Hiap Supaya dalam pertempuran yang akan datang, Tai Hiap tidak mendapat kesan bahwa mereka hendak menarik keuntungan dari senjata mereka yang luar biasa Sehabis berkata begitu, ia membuka bungkusan yang dikempitnya dan mengeluarkan tiga buah senjata Ciong Ciesem Heng Teh Dapat dimengerti, jika Oui jadi semakin heran Biao Jin Hang hanya mengeluarkan suara di hidung dan melirik ketiga senjata itu yang diletakkan di atas meja Di lain saat, Lao Ho Chin merogoh sakunya dan mengeluarkan sepucuk surat untuk diserahkan kepada Kim Bian Hu dengan kedua tangan Biarlah Biao Tai Hiap membaca surat ini, katanya Sekarang tugasku sudah selesai dan aku minta permisi berlalu, ia menyoja dan lantas mengundurkan diri Perlahan sedikit, kata Biao Jin Hang Sesudah membaca surat ini, aku ingin memesan beberapa perkataan kepada saudara untuk disampaikan kepada Ciong Ciesem Heng Teh Ia yakin, bahwa surat itu adalah surat tantangan dan ia segera merobek amplopnya Selagi Biao Jin Hang membaca, Oui memerhatikan wajahnya yang sangat angker Ia mendapat kenyataan, bahwa dibanding dengan 8 tahun berselang ketika mereka bertemu mukadis yang kipo Kim Bian Hu kelihatan banyak lebih tua dan pada mukanya terdapat garis-garis yang mencerminkan penderitaan selama itu Tapi, sekonyong-konyong, wajah yang berduka itu berubah menjadi merah padam Kedua alisnya berdiri dan dari kedua matanya keluar sinar berkilat-kilat Itulah keangkeran tahpian-tian hei-bu tekciu yang wajar Oui menjadi keder dan ia mengangkat kaki untuk mengundurkan diri Mendadak, dengan kedua tangannya Biao Jin Hang merobek surat itu Dan berbareng dengan itu, asap yang berwarna kuning mengembus ke atas dari robekan itu Aduh teriak Kim Bian Hu sembari menekap muka dengan kedua tangannya Pada saat yang sama, Lau Ho Chin melomcat mudur setombak lebih Semua kejadian itu sudah terjadi dalam sekejap mata Dan dalam sekejap itu, Oui sudah mengerti duduknya persoalan Kalau begitu, si tua bangka sengaja membubuhkan racun pada surat itu Untuk membutakan macu Biao Tai Hiap, pikirnya dengan gusar Bangsat! Jangan lari kau bentak Oui sembari menubruk orang si lau itu Dengan cepat Lau Ho Chin menghunus goloknya dan segera membacok Oui berkelit sambil mengangsurkan tangannya untuk merebut senjata musuh Pada saat itu, suatu kesiuran angin yang sangat dahsyat menyambar punggungnya Sehingga mau tak mau, Oui terpaksa memutarkan badan untuk menyambut serangan tersebut dengan kedua tangannya Ia mengetahui bahwa dalam gusarnya, serangan Biao Jin Hang tentu hebat luar biasa Oleh karena itu, lantas saja ia menggunakan ilmu Lian Ho An Koat dari Tai Ke Kun Yang didapatnya dari Tio Po An San Untuk memunahkan tenaga pukulan Kim Bian Hout Tapi, begitu lekas kedua tangannya kebentrok dengan tenaga pukulan Biao Jin Hang Matanya berkunang-kunang dan dadanya sesak Sehingga ia terhuyung ke belakang beberapa tindak Ternyata, ia hanya dapat memunahkan sebagian dari tenaga Kim Bian Hout yang luar biasa itu Biao Tai Hiap berseru Oui Aku ingin membantu kau membekuk bangsat itu Sementara itu, Lau Ho Chin sendiri sudah melarikan diri Kedua matel Biao Jin Hang sakit bukan main Seperti juga ditusuk-tusuk ratusan jarum Begitu lekas tangannya kebentrok dengan tangan Oui Ia mengetahui bahwa lawannya bukan orang sembarangan Sesudah kedua matanya buta Ia merasa pasti hari itu jiwanya akan melayang Dalam bingungnya dan gusarnya Ia tak dapat menangkap perkataan Oui Melihat suami istri Lau Ho Chin kabur ke jurusan barat Oui segera memutarkan badan untuk mengejar Tapi baru saja ia melangkah Dari kejauhan tiba-tiba muncul tiga orang yang mengenakan pakaian berkabung Dan mereka itu bukan lain daripada Chirong CSM Heng Tei Melihat penderitaan Kim Bian Hout Dalam hati Oui lantas saja timbul rasa kasihan Ia ingin mendekati untuk coba menolong Tapi khawatir dihantam Biao Tai Hiap katanya dengan suara nyaring Walaupun aku bukan sahabatmu Tapi aku tak akan mencelakakan kau Apakah kau percaya suara itu yang bernada memohon Dan keluar dari hati setulusnya Segera meredakan kekalapan Biao Tai Hiap Meskipun kedua matanya tak dapat melihat wajah orang Hatinya yakin bahwa pemuda yang mengeluarkan suara begitu Bukan seorang jahat Kata orang, Nghyong mengenal Nghyong Demikian juga, suara Oui itu adalah Seolah-olah kesiuran angin sejuk pada darah Biao Jin Hang Yang sedang mendidih Baiklah, katanya Tolong cegat manusia-manusia jahat yang berada di luar pintu Dengan kata-kata itu Kim Bian Hout sudah menerima Oui sebagai sahabatnya Di lain pihak, suara Biao Jin Hang Yang tulus jujur diterima Oui dengan rasa hangat Yang tulus jujur diterima Oui dengan rasa hangat